Ada beberapa bulu tumbuh di muka, kalau di kami kira-kira, si sungguh, kumis namanya, jambang, garambe, jang, jangguh, asamu jitu, nan magia izin si sungguh, nan punya tampek si garambe, iya kan? Ana mendapai asil si jambang, hanya di muka sadonya tumbuhnya, abang membarantasnya, itu sudah susah, makanya kita minta tolong kepada Allah. Kalau Ustaz Samad mambah simak kajiannya di Youtube, ya Allah, tiupkanlah angin lembut ke dalam hati pejabat ini, agar dia dapat hidayah, ya Allah. Tapi sudah berkali-kali engkau tiupkan angin lembut, mereka tidak berubah, tukar angin pun tiang beli wang, ya Allah. Ya kan? Itu doa kita. Ya kan? Jadi putus asa, tidak boleh. Puji untuk Allah Yang kita setiap hari Mohon pertolongan kepadanya Baik urusan dunia maupun urusan agama kita Itulah maksudnya Wabihi nastain Dengan Allah itu saja kita minta tolong Baik dunia maupun agama Kaum muslimin yang terhormat Kalau dunia kita tinggalkan Untuk memperdalam ilmu agama Yang akan kita bawa ke akhirat nanti Sebagai amal saleh Itu hanya selama hidup di dunia Semenjak kita balik Sampai ajal Jadi waktunya sangat pendek Minta tolong tidak boleh kepada yang lain Hanya kepada Allah Allah yang mampu Mencarikan solusi Dari segala macam Problema yang kita hadapi Tapi kita harus berusaha Kata Allah dalam Al-Quran begini Kuntum khaira umat Engkau ini Kita sekarang ini Adalah sebaik-baik umat Kenapa? Karena ibu Nabinya Nabi Muhammad Kalau ibu ditakdirkan dulu Di zaman Nabi Adam Ibu tidak melihat kemodernan ini Kenapa? Orang hanya 41 orang Beliau berdua dengan istrinya Anaknya sekitar 41 Belum ada komputer Belum ada hape droid Belum ada laptop Belum ada mobil Belum ada pesawat Jadi sesudah itu Belum juga Entah berapa kurun waktu kemudian Jadi kita umat Nabi Muhammad ini Adalah sebaik-baik umat Makanya kalau di zaman sekarang ini Banyak orang akan merusak agama Ada dengan karaoke Ya kan? Ada membangun tempat orang berzina Ya kan? Ada tempat orang berjudi Ada tempat orang mabuk-mabukkan Kita harus keluar Sebab apa? Kata Nabi begini Marra'aminkum mungkaran Siapa dia Antara orang yang beriman itu Melihat yang mungkar Dua itu bu Pertama mungkar Kedua keji Falyugayir biyadi Maka hendaklah dia cegah dengan tangan Ini yang bisa penguasa Tapi ada penguasa yang telah menerima Sogok oleh orang kaya ini Maka kaum muslimin Dengan adanya uang sogok Yang cukup besar tadi Maka tempat maksiat itu diizinkan Kita tidak boleh Kita harus eksen Kenapa? Kita minta bantu kepada Allah Orang yang tidak putus asa Berjihad Pada jalan Allah Memberantas yang mungkar Allah akan membantunya Akeyakinan ini Yang harus ditanamkan Kadang-kadang kita tidak serempak Sama-kadang kita Sama-kadang kita Kincinya Ibu, kalian mengerti Bahasa Minang? Lai Lai takana dulu Sabah lu nado Eler Aduh kincinya namanya Itu diputar Juai Ambo masuk Ketik Disuruh ada orang gaya Di Iyo biaya Angantan jamu Aduh kincinya Boleh jadi Bari Ada ulu Lalu nado Gerobak Baju-juangnya Kepala Itu mengkombong Tidak tinggi Mungkin Acuk Bapak-bapan Barik Sehingga tinggi 161 Dengan bertambahnya Usia Ya kan? Karena tulang-tulang Kita ini Habis Apanya Berkurang Ya kan? Ibu-ibu Dalam usia Tuhannya Adakah tidak sakit Lutut? Itu Itu yang kurang Jadi Tinggi kita Sampai kita mati Bisa berkurang 5 cm Bisa berkurang 10 cm Saya sekarang Dulu ketika saya muda Tinggi saya 162 Sekarang Hanya 160 Aku dokter Dianaku Baru-baru tinggi Ya kan? Kita hormati Beliau Sebagai Tuan rumah Yang telah Menanti kita Sebagai tamu Sewalun tamu Bararak datang Alik Bararak naik Saruk Dilaman Ladi sapu Berantiju Pintu Nantabokak Seratul Lapit Nantabantang Katangah Pulau Kuih Jauh Berantiju 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 Jangan Jangan Dibawa Piriyang Makan Saya nanti Saja Sudah Ngaji Mudah-mudahan Ibu dokter Ini Sehat Kalau dokter Sakit-sakit Sihan Kita Kaum Muslimah Ini Ya kan? Ya Kita Bersulaturahim Kita Bertemu Saya yakin Ibu Sudah Semuanya Melihat saya Di video Ya kan? Sudah ya? Sekarang Dengan Takdir Allah Saya Dipertemukan Bisa Dilihat Dari dekat Ya kan? Bertemu Dengan orangnya Itu Jadi Saya ini Bukan mudah Lagi Kita lanjutkan Kajian kita Tadi Jadi Kita Tak boleh Menonton Orang Melakukan Maksiat Kita Minta Tolong Kepada Allah Karena Yang Menggerakkan Orang Berbuat Maksiat Itu Jadinya Juga Dengan Izin Allah Bangun Konyu Izinan Allah Untuk Pauji Layaduju Girah Girah Itu Marasota Singgong Sebagai Orang Mumin Orang Berbuat Maksiat Di Muka Awak Adalah Pesan Trend Kalau Tidak Tersentuh Hati Awak Itulah Habis Girah Namanya Kalau Agama Kita Di Ina Orang Kita Perlu Cemburu Tubuh Yang Menyuruh Kalau Girah Sudah Tidak Ada Lagi Maka Kamu Sebagai Laki-laki Lakian Kodek Padusi Tukar Baju Jom Baju Kebaya Lakian Lipstick Di Tidak Ada Rasa Tersinggung Agamanya Dipermainkan Oh Orang Oh Rijat Linnas Ya Muruna Bil Ma'ruf Kalau Ini Banyak Ini Ya Muruna Bil Ma'ruf Ini Ada Yang Mengeluarkan Dana Untuk Anak-anak Yang Kurang Biaya Yang Kuliah Di Luar Negeri Ya Kan Ada Keluarkan Dana Itu Ya Muruna Bil Ma'ruf Tapi Orang Banyak Lengah Kalau Wayan Hauna Anil Mengkar Nah Tadi Cerita Saya Belum Sampai Sudah Tiga Hari Padi Nandi Jamu Itu Dikinci Tadi Tiba Waksinan Allah Siap Allah Alulay Setelah Saya Perhatikan Setelah Saya Tua Ini Kan Masih Ada Sekarang Satu Satu Kinci Itu Bama Kulamu Padi Jadi Bari Ya Kan Kerana Kinci Itu Lalunya Nak Sarantak Cik Kat Cik Kebawah Kedengkang Kedengkang Bunyi Kare Andaknya Kan Serupa Mata Karagaji Kamuko Sama Kamuko Kewelakang Sama Kewelakang Jadi Kalau Kita Suwalu Kinci Eko Eko Diajak Amu Untuk Unjuk Rasa Memberantas Eko Panakui Andak Kajadinya Jadi Kalau Besok Ibu Ibu Ikan Dan Sudah Melapor Kepada Kepolisian Ikan Yang Mungkar Itu Kalau Dibiarkan Ibu Akan Datang Musibah Musibah Itu Datang Tak Orang Nambah Buik Doso Sekarang Ikan Ibu Mungkin Ada Dulu 2009 Kota Padang Dan Periaman Kan Ada Gempa Besar Ada Masjid Yang Kena Kenapa Masjid Kena Masjid Itu Tempat Ibadah Kenapa Tidak Tempat Maksiat Saja Iya Kan Jadi Kalau Musibah Telah Datang Orang Dalam Masjid Pun Bisa Dihanyutkan Oleh Tsunami Makanya Maksiat Tidak Boleh Dibiarkan Setelah Kita Berunjuk Rasan Tidak Didengarkan Ketika Itu Nanti Kita Ulang Lagi Iya Kan Langkah Selangkah Tidak Sampai Pancuang Sepancuang Tidak Putuh Kini Gagal Besok Diulang Di Balik Balik Bang Manggang Barunya Masak Luar Dalam Diulang Ulang Baru Tampak Kilik Perak Perak Itu Kilik Di Sampu Kalau Ameh Tahan Perak Tahan Sampu Jadi Sebelum Berhenti Ini Kita Harus Berjuang Terus Ibu Akan Dibantu Al-Allah Alhamdulillah Illadzi Wabihi Nastain Kepada Dia Kita Minta Tolong Baik Urusan Dunia Maupun Urusan Agama Karena Allah Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Beliau Grup Sisambu Berapa Lihainya Mereka Menyusun Rencana Untuk Mengumpulkan Rezki Dengan Melalui Jalan Yang Haram Ya kan Tapi Bisa Diungkap Oleh Allah Kenapa Sebenarnya Allah Bukan Marah Kepadanya Agar Mereka Sadar Kalau Allah Langsung Marah Nyo Datang Sepat Tui Nyo Tembak Si Sambu Tui 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 Ada Kesempatan Bertobat Sekarang Ada Kesempatan Bertobat Ada Dia Masih Hidup Tapi Kita Dengar Dari Sidang Sidangnya Dia Berkelit 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 Inilah Manusia Ini Orang Sudah Pada Tahu Allah Sudah Menghinakan Tapi Dia Berkelit Dan Berkelit Inilah Manusia Ini Jadi Sudah Banyak Diungkap Oleh Allah Maksiat Maksiat Ini Bu Ada Dengan Datangnya Penyakit Namanya Aid Itu Karena Berbuat Maksiat Perempuan Kok Menyampaikan Hasrat Biologis Dengan Perempuan Pada 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 Laki 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 Jadi Kemungkaran Kekejian Tidak Boleh Dibiarkan Ibu Mengingatkan Aparat Aparat Itu Dia Punya Power Itulah Yang Mencegah Biadi Dicabutnya Izin Itu Bisa Bisa Yang jadi Masalah Kok Kadang Sogok Urawak Kan Sogok Ya kan Kebanyakan Itu Banyak Terpengaruh Ya kan Itu Kalau Saya Ini Apa Fa Ilam Yastat Boleh Nggak Saya Menggerebek Tempat Maksiat Itu Tidak Saya Nggak Aparat Dengan Apa Fabilisani Dengan Lidah Mengingatkan Kepada Ibu Ibu Unjuk Rasa Boleh Kerana Ini Maksiat Maksiat Sampaikan Secara Tertif Dan Terarah Kalau Kita Bersama Sama Semuanya Akan Bisa Kerana Apa Yang Menolong Al Saya Tadi Menyampaikan Mata Gergaji Kalau Ibu Melihat Gergaji Kan Itu Dipakai Tukang Tukang Kayu Matanya Itu Buk Nggak Kuat Miring Kekiri Miring Kekanan Nggak Tepat Gitu Tapi Kerana Dia Bersatu Pulang Pahinya Membawa Keputusan Aduh Kayu Neng Kare Kepulang Makan Giginya Kepahi Makan Jadi Seperti Mata Gergaji Inilah Kita Jangan Ada Yang Takut Unjuk Rasa Untuk Memberantas Maksiat Bahasa Kemarinnya Aksen Aksen Bertin Bertindak Kalau Saya Ini Bagaimana Fabi Lisan Karena Saya Mubalik Iya kan Bisa Menyampaikan Saya Saya Di Kantor Kantor Pemerintah Wirit Ada Gambang Saya Yang Saya Sampaikan Kajian Saya Iya kan Saya Baca Ayat Ini Kalau Kita Nggak Mampu Mencegah Yang Mungkar Itu Dengan Lidah Karena Lidah Kita Apa Namanya Kita Orang Kampuan Menyebut Teloh Gagu 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 Itu Yang Tak Bisa Itu Kan Kau Muslimin Muslimat Habis Jari Ya kan Tak Itu Maka Nabi Musa Setiap Akan Berceramah Dia Baca Doa Doanya Itu Dia Badikan Dalam Al-Quran Surat Taha Rabbi Syrah Li Sadri Wayas Sirli Amri Wah Lul Uqratam Min Lisani Yaf Kahu Kau Jadi Siapa Saja Diantara Ibu Besok Yang Akan Jadi Pembicara Dalam Kita Membicampaikan Unik Unik Dalam Hati Kita Orang Berbuat Maksiat Dekat Negeri Kita Yang Mayoritas Beragama Islam Ya kan Yang Yang Akan Jadi Juru Bicara Itu Jangan Lupa Berlindung Kepada Allah Dan Baca Doa Nabi Musa Iya kan Yang Tidak Punya Power Tidak Bisa Yang Lidahnya Tidak Bisa Bicara Tidak Karena Karena Saya Tidak Berkuasa Fabi Kalbi Dengan Hati Maksiat Ini Kita Menolak Kita Tidak Suka Maksiat Ini Dibuat Orang Fabi Kalbi Itu Alternatif Terakhir Iya kan Wah Wawa Ado'aful Iman Itulah Iman Yang Paling Lemah Ajwati Tidak Sanggup Menolak Itu Namanya Tidak Ado Gira Biasalah Tidak Tidak Ada Jihad Namanya Sudah Loh Loh Jihad Itu Bukan Dengan Senjata Bu Iya kan Dengan Pendapat Pendapat Yang Benar Kita Berjihad Kita Harus Punya Referensi Iya kan Referensi Itu Yang Paling Kau Muslimin Kalau Orangnya Tidak Ada Disana Orang Mumin Apa Yang Akan Dibikin Malah Di Jepang Karena Orang Mumin Sangat Minim Disana Semaju Itu Negeri Di Jepang Itu Tapi Pemerintahnya Masih Menyediakan Tempat Khusus Untuk Bunuh Diri Jadi Bangsa 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 Maju Itu Agama Kalau Ditinggalkan Kita Umat Islam Ini Kalau Gagal Bagaimana Ya Allah Aku Engkau Uji Besok Saya Ulang Lagi Contoh Nabi Zakaria Nabi Zakaria Itu Sudah Berapa Umurnya Dapat Anak Sudah Lebih 200 Tahun Dia Terus Berdoa Kepada Allah Apa Katanya Tulang Saya Ini Dari Tulang Belikat Sampai Tulang Tangan Tulang Badan Pinggang Tulang Kaki Sudah Lemah Semuanya Ya Allah Segala Bulu Di tubuh Saya Sudah Berubah Dari Hitam Jadi Putih Tidak Ada Rambut Saya Yang Hitam Lagi Jenggot Saya Tidak Ada Yang Hitam Lagi Kumis Saya Bulu Ketia Lagi Putih Sudah Ya Allah Namun Saya Tidak Pernah Putus Asa Memohon Kepada Engkau Ya kan Jadi Minta Terus Pertolongan Kepada Allah Agar Maksiat Ini Hilang Di Negeri Kita Kalau Hilang Habis Tony Tony Cerita Dengan Saya Ada Sembilan Titik Selain Dari Tempat Maksiat Di Pekan Baru Ini Siapa Yang Memberi Izin Ikan Susah Tidak Beberapa Bulu Tumbuh Di Muka Kalau Dikami Kila Kigua Si Sungui Kumis Jambang Garam Bih Jang Jang Gui Asam Yang Yang Gitu Yang Yang Punya Tampak Si Garam Bih Ya Kan Yang Mendapai Asil Si Jambang Hanya Dimukus Tumpuh Abang Mementas Tidak Susah Makanya Kita Minta Tolong Kepada Allah Kalau Ustaz Samad Mambah Simak Kajiannya Di Youtube Ya Ya Allah Tiupkanlah Angin Lembut Kedalam Hati Pejabat Ini Agar Dia Dapat Hidayah Ya Allah Tapi Sudah Berkali-kali Engkau Tiupkan Angin Lembut Mereka Tidak Berubah Tukar Angin Punti Yang Beli Yang Ya Allah Ya Kan Itu Doa Kita Ya Kan Jadi Putus Asa Tak Boleh Ya kan Ibu Diana Menyampaikan Kepada Saya Itu Yang Baru Ternyata Masih Ada Sembilan Titik Lagi Di Pakan Baru Ini Tempat Mak Sihat Kalau Di Padang Itu Sudah Ada Perda Anti Mak Sihat Dimana Saja Mereka Akan Tertangkap Peraturan Daerah Disini Ada Nah Ini Ibu Padahal Kita Disini Orang Melayu Gubernur Wali Kota Kita Islam Tidak Ya kan Kepala Polisi Kejaksan Tinggi Orang Islam Itu Gira Tersentuh Dia Dia takut Nanti Dia akan Ditanya Dulu Sebagai Pemimpin Setiap Kamu Ini Pemimpin Ibu Ini Pemimpin Di rumah Tangga Ibu Ini Ada Cerita Ini Untuk Memotivasi Agar Kita Jangan Lemah Saya Tidak Mau Perempuan Ini Dikatakan Lemah Lihat Cuknyat Jin Rohana Kudus Pendiri Sekolah Agama Di Padang Panjang Encik Rahmah Dah Ada Wanita Ini Yang Lemah Yang Lemah Itu Semangat Iya kan Banyak Wanita Ini Yang Kuat Kita Akan Ditanya Ini Ibu Ibu Nanti Akan Ditanya Di Akhirat Karena Ibu Pemimpin Di rumah Tangga Mendiri Anak Anak Jadi Setiap Kita Ini Pemimpin Minimal Pemimpin Di rumah Tangga Jadi Kalau Ada Kepala Pemerintahan Mengizinkan Tempat Maksiat Itu Barik Tangguh Jawabnya Dia Kirat Nanti As Supaya Jangan Barik Tangguh Jawab Jangan Merasanya Dia Zab Nanti Tapi Jangan Anarkis Jangan Masuk Ibu Ke Dalam Itu Ibu Runtuh Hitam Itu Zabang Chara Terima kasih.